Rekap hasil kerja siswa, tes misalnya di Google Form atau Google Drive, yang jumlah siswanya banyak sekali, yang jumlah kelasnya banyak sekali, terus bagaimana cara nge-recapnya, cara nge-recapnya adalah sebagai berikut, misalnya kita buka dulu ya Google Chrome, klik sini Google, di-enter, kita login dulu, login ke akun yang kita buat Google Formulir, soal di Google Formulir, klik login, nah kemarin saya pakai ini nih, pakai seni budaya, bosau licin, bojong sari sawangan, limo cinere, berikutnya, klik berikutnya, nah lalu kita masuk ke titik 9 disini, klik disini ya, klik disini, kita lari ke Drive, Nah nanti kita cari kemarin soal kita itu seperti apa, nama file-nya, kemarin saya buat disini nih, final soal SBK kelas 9 2020, kita double klik disini, nanti muncul kayak gini, ini kan pertanyaan nih, kita kliknya di respon, kalau pengen melihat hasil, klik respon, sedang memuat, memuat respon, Nah kita bisa lihat disini ada 422 siswa, 422 siswa yang telah mengerjakan soal yang kita kirim, kemudian apa, kita kliknya ini nih, kita klik yang ini aja nih, kita klik lihat respon, Nah nanti muncul dalam bentuk spreadsheet, spreadsheet, spreadsheet itu Excel-nya Google, nah ini dia, ada timestamp, jam berapa siswa mengerjakan, dapet skor berapa, namanya siapa, kelasnya, perhatikan ini acak-acakan tuh, nah bagaimana cara ngerapikannya, supaya nanti per kelas, 90, 90, semua, nanti kita kumpulin ya, 9, 10, 9, 10, semua, 9, 9, 9, 9, semua, ini caranya kayak gini, lalu ini, ini disebut dengan spreadsheet, jadi hasil dari kerja yang ada di Google Form, ini nanti direkap dalam bentuk spreadsheet oleh Google, nah spreadsheet itu Excel-nya Google, kalau Excel itu produk dari Microsoft, ya, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word ya, nah ini nilai siswa, nah ini kita unduh dulu nih, unduh, kita ubah menjadi Excel, klik file di sini, file, di sini kita ke bawah, download, Microsoft Excel, klik di sini, perhatikan di pojok kiri bawah, sedang diunduh, klik di sini, segitiganya, klik show in folder, nah ini dia, ini dia, hasil unduhan kita, yang tadi dari spreadsheet, sudah berubah menjadi file Excel, ini bisa kita rename dikit, nah, misalnya recap gitu ya, ditambahin tulisan, biar kita ngeh, biar kita ngeh, klik di sini, ya, klik kanan, kita copy dulu ke desktop dia, biar gampang ngurusinnya, ini diminimai semua, klik kanan di sini, paste, ya, kalau yang tadinya udah, kita keluar aja nih, ini kita keluar, kita udah nggak butuh lagi ini, kita keluar, ini juga kita keluar dari akun kita, kita close aja, nggak ada masalah, nah, sekarang kita udah nggak main internet lagi, nah ini tadi soalnya ya, soalnya, hasilnya ya, kita buka, double click, kita hanya butuh nama siswa, kelas, ya, ini kan ada, tapi kalau bisa kita, ini ya, kita, apa namanya, untuk arsip, kita bikin dua, kita duplikat, ctrl c, ctrl v, ya, nah ini udah ada tupangnya, atau klik kanan, copy, klik kanan, paste di sini, jadi ada dua, buat cadangan, ini mau kita acak-acak nih, sekarang ini, double click, di sini, kita buka, nah kita, timestamp, nggak usah butuh kita, ya kita block aja di sini, klik kanan, delete, delete apa, delete kolom, kalau kemari, kolom ya, kalau kemari, row, atau baris, jangan salah, klik, jangan row, kalau row, habis semua, klik, enter kolom, hanya kolom A yang mau kita hapus, oke, tuh, timestamp udah nggak ada, nama siswa, kita kemarihin, agak gede dikit, biar agak, kebaca ya, kemudian kelasnya, kita deketin ke sini, kelas berapa tuh, nah tokennya, token nggak apa-apa, kita butuh, nanti jangan sampai, soal sama, token beda-beda, nah ini harus sama nih, soal sama, soalnya sama, dengan token yang sama, nah ini lembar jawaban siswa, ini udah nggak perlu lagi, sama kita, nah kita block aja semua, kesini, sampai habis, di block gitu, klik kanan delete, klik kanan delete, delete apa, delete kolom, oke, tuh, jadi kita tinggal punya ini doang nih, skor, nama siswa, kelas, sama token, ya, ini kita hapus nih, udah nggak betul, ini sekarang kita, block, kita block dulu semua disini, oh ini masih ada nih, masih harus kita buang juga ini, ini kita buang, caranya klik kanan, delete, delete kolom ya, tadi belum ke hapus, gitu, nah kita ulangi lagi, ini, dari awal, kita kataskan dulu, gitu, ini kita block, set, ke bawahin, kita block semua, block tahan, nah, sampai ke bawah, nah, sampai sini, ini kan belum ada garisnya, kita kasih garis ini, klik, kasih border, nah, klik, nah, dia muncul gini tuh, nah ini ada yang pakai, apa ini, ini kita ganti aja dulu, oh, passwordnya harus sama nih, bentar ya, ini kita kemarikan aja nih, samain, nah gitu, passwordnya harus sama, ini kalau ada yang, batal mengerjakan nih, kayak gini kosong, klik kanan, klik kanan, delete aja, nggak apa-apa, delete, row, anti-row, kalau men-delete, ini kayak gini kan nggak perlu nih, klik kanan, delete, anti-row, nah, kita balik lagi, ini udah begini, ini juga sama, tadi masih ada, pakai, ini, mari kan, tuh, kita block ya, sekarang kita pengen, ini 90, 91, 91, 91, semua, 92, 92, semua, biar gampang milihnya kita, kalau nggak begini, kita pusing sendiri, ini, ini kan dia, mereka mengerjakannya, beda-beda waktunya, ada yang 93 lebih dulu, ada yang 99, tuh, ada yang 97, 98, ini pusing kita, kalau nggak ngerti ini, akhirnya kita, pula, pergi, kemana gitu, minum kopi, atau apa, pusing, ini caranya, ini kita block aja nih, kita block, mau kita urut ya, kita urut, yang kelasnya aja, yang ini biarin otomatis, nah, block, ke sini, terus, nah, sampai sini, kita kataskan, ininya, set, nah, di sini tuh ada data tuh, klik data, ini kan data kita, klik data, kita short, ini ada ini, semua komputer tuh ada, Excel tuh, klik short, nah, kolom mana yang mau kita urut, yang kita urut adalah, kolom kelas atau C, nih, short by, dari mana nih, dari kolom ini, kolom kelas, kliknya kelas, jangan nama, jangan, score, jangan token, klik kelas, nah, ini udah bener, biarkan value, di sini, dari A ke Z, dari kecil ke besar, ya, lalu kita klik, oke, dia otomatis akan, mengurut sendiri, klik, nah, kayak gini, silahkan dilihat, 91, 91 aja tuh kan, 91 semua, terus, 910, 910, dianggapnya bukan 90, gak apa-apa, yang penting udah, udah per kelas, nah, kayak gini tuh, 92, nah, 93, terus, sampai dengan 99, tadi, 90, 90, 90-nya di atas, ini udah semua nih, nah, kayak gini, ini yang begini-gini, kita hapus aja nih, block, klik kanan, delete, entire row, oke, kalau tiap plus, dikasih warna, gak apa-apa, misalnya, supaya nandain aja, misalnya nih, 91, kasih warna kuning, misalnya, ini home, ininya, tuh, tau dia, nilainya itu, 910, biarin dia putih, nah, dari 92, kita block lagi, untuk nandain aja, nah, 92, misalnya disini, klik disini, 93, 94, dari 94, nah, dari sini, 94, nah, disini, terus 95, 95, kuning tadi ya, 95, 96, yang kuning ya, untuk nandain aja, 96 tuh dari sini, nah ini, 9, sampai 96 terakhir, nah, ini 96, kasih warna, warnanya apa aja, yang penting dia beda, bedain, untuk bedain kelas, terus 98, 98, sampai mana nih, 98, disini, kasih warna, 99, udah selesai, nah, kalau ada siswa, yang tiba-tiba, japri ke kita, pak, nilainya, bagaimana pak, saya pak, gitu, ya ini, kita kasih aja nih, seluruh kelas, biar mereka pada tau, biar mereka pada girang, nah sih, jangan satu-satu, seluruh siswa yang ikut, tes kita, kita kasih, file, simpan dulu, file, save us, nah, disini, daftar nilai, ulangan, ulangan, kelas 9, misalnya, seni budaya, kita taruh di desktop, ini nanti kita kirim ke whatsapp, mereka, nah ini nih, tuh, kayak gini, ya, jadi mereka semua pada baca, pada tau, nah ini kita, rata kanan, rata tengah ya, nah ini kita tebelkan, boleh, kayak gitu, kasih judul bisa di atasnya, nih, klik disini, klik kanan, insert, insert row, jadi dia ke bawah, ntar, tuh, ada ruang, klik kanan, insert row, nah, disini kasih judul, datar nilai, ulangan, seni budaya, 2020, misalnya, disini tulis, SMPN 14, depok, kita ratain, satu-satu nih, blok, lalu kita, ini, ya, kita, kita, center ke tengah, di blok, center ke tengah, lalu kita blok, nah, bloknya B, ini dia, nah, mau digidain hurufnya, silahkan sini, tuh, ya, ini kita simpen, dan ini kita kirim, ke grup siswa, biar mereka tahu, bahwa, ini, adalah hasil mereka, terus, ada yang nyari, bertanya Pak, Nadia Pak, 98, berapa Pak nilainya, begitu, kalau manjang nilai, nama sini ya, tuh, nah, bisa kita nyari, udah pada kita lama begini, kita klik aja disini, control F, hmm, tuh, nanti muncul begini, ketik aja, Nadia, misalnya, Nadia, Nadia tulisannya gimana, kita coba, sini, tuh, ada ya, jadi kalau kita cari, Nadia, saya, nama saya Nadia Pak, kita, ulangi tadi, ya, klik dimana aja, ini bebas, disini, control F, nah, suruh pencarian tuh, ketik Nadia, misalnya, klik, paint text, nah ini ya, sudah, ada tuh, Nadia putih, Ramadhani, kelas 92, kalau misalnya kita mau cari, control F, safira, safira, safira pak, berapa nilai ya pak, nah, klik control F, muncul begini, kita ketik namanya, klik, paint text, nah, itu ada, safira, Ramadhani, 99, oh, nilai kamu 74, gitu, kita potoin aja lempangan ini, set, ini nilai kamu, ya, begitu seterusnya, demikian, cara mereka penilai di Google Form, yang siswanya terdiri dari banyak kelas, dan banyak siswanya, selamat mencoba, selamat mencoba,